PENTOLAN BANDEWA 19 PENTOLAN BANDEWA 19, Ahmad Dhani Kini menjadi salah satu maestro ternama di Indonesia. Dari tangan dinginnya, Dhani sudah menciptakan puluhan lagu dan banyak masterpiece yang kini didengarkan oleh orang di Indonesia. Seperti ini potret masa kecil Ahmad Dhani Prasetyo. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur tanggal 26 Mei tahun 1972. Saat kecil, Dhani mirip banget dengan El Rumi. Kecintaannya kepada musik sudah terlihat sejak ia masih kecil, dengan mengikuti Lestiano. Dan pada saat SMP, Dhani pun bermain band bersama tiga sahabatnya, Andra, Erwin, dan Wawan. Seperti ini potretnya saat bermain di band SMP. Beranjak remaja, Ahmad Dhani yang sebelumnya mirip El Rumi berubah menjadi mirip dengan Dul Jailani. Gak salah banget kalau Dul disebut-sebut fotokopi ayahnya. Semakin besar, Dhani semakin menunjukkan pesonanya. Punya darah Jerman yang mengalir dalam nadinya, wajah Dhani muda terlihat bule banget. Gak salah kalau saat muda, banyak yang terpesona dengan Dhani. Sejak SMA, pencipta lagu Mistikus Cinta ini ternyata juga suka naik gunung. Beberapa kali ia menaklukkan gunung di Jawa Timur bersama sahabat yang juga bakal vokalis band Dewa 19, Ari Lasso. Di era 90-an, Dhani rupanya sudah pernah tampil dengan gaya rambut mulet. Badannya yang tinggi serta garis wajahnya yang lugas membuatnya terlihat semakin berwibawa dan berkarisma. Seiring dengan bertambahnya usia, Dhani mulai memanjankan rambutnya. Meskipun terlihat garang, ternyata Dhani juga orang yang punya selera humor receh. Pantas saja kalau sampai sekarang ia masih sering banyak bercanda. Dan foto terakhir ini adalah potret Ahmad Dhani sebelum tenar bersama Dewa 19. Foto ini diambil saat ia mengawali karir sebagai seorang musisi 30 tahun yang lalu. Sejak muda, Dhani memang sudah menjadi seorang bintang. Terima kasih telah menonton!